Di Kabupaten Sering Barat ini ada berjumlah 129 orang, kemudian PDP sendiri ini ada 22 orang, dan yang dihasilkan negatif ada 12 orang. Kemudian dengan yang terkaitkan dengan jemaah publik kemarin, bahwa kita sudah melakukan obatnya, yaitu dengan menggunakan rati tes, dan di Kabupaten Sering Barat ini ada 2 orang, yang berdasarkan rati tes teknologis, selain yang kemarin ada 1. Jadi nanti ada rati tes teknologis, pagi ini 2 orang, dan untuk sisanya ini sedang dilaksanakan pemeriksaan tempel, dan kami akan mengirimkan strafnya juga ini ke lab di Surabaya, mungkin itu yang dapat menambah laporan dulu dari.